Ada film yang menggambarkan tentang semacam kayak kiamat, meteor berjatuhan, kemudian membuat bangker di bawah tanah, persembunyian seperti itu. Dan sejak saat film itu, saya mulai banyak memikirkan tentang masalah kematian, saya lahir dari mana, dan saya akan pergi kemana. Jadi saya membayangkan begini, ini contoh pertanyaan yang saya timbulkan begini, saya dilahirkan oleh orang tua saya, ayah saya sama ibu saya. Ayah saya sama ibu saya, dilahirkan oleh siapa? Ayah dan ibunya lagi, nenek saya. Nenek saya oleh nenek nyala lagi, nenek lagi, nenek lagi, sampai ujungnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang paling sering saya baca, setiap postingan-postingan saya, yang terutama ada foto saya, foto keluarga saya, adalah Mas Jini Cina ya? Nah itu yang sering ditanyakan. Emang mata saya gak kelihatan sipit ya? Iya bener saya Cina. Terus biasanya pertanyaan itu juga, kalau saya bilang saya Cina, terus kemudian tanya lagi, loh kok bisa Islam? Nah apa hubungannya? Ya kan itu juga gak ada hubungannya. Emang gak ada, gak pernah denger Chinese Muslim ya? Bukannya membawa Islam ke Indonesia, katanya malah, justru malah dari pedagang Chinese malahan. Nah, biasanya tanya juga begini, terus Mas Jini nikah, masuk Islam atau bagaimana? Nah itu salah semuanya. Saya sudah Islam sudah cukup lama, makanya saya bingung kalau dikatakan Mas Jini itu mu'alaf atau tidak. Saya jawab ya teman-teman ya. Tapi menjawabnya ceritanya cukup panjang banget. Kenapa? Karena tidak lepas dari sejarahnya pendidikan ayah saya, dan juga jasanya kakak pertama saya, dia yang pertama kali masuk Islam. Oke, baik. Saya tujuh bersaudara, saya anak nomor enam, dan ayah saya adalah seorang nasionalis sejati. Dan jauh dengan kata yang namanya rasialis itu jauh, dan saya tidak melihat itu pada ayah saya. Kita semua tujuh bersaudara, sekolah semua di SD, katolik. Karena dikarenakan memang pendidikan karakternya bagus banget ya teman-teman di Semarang. Jadi ayah saya menyekolahkan kita semua tujuh-tujuhnya di SD, katolik. Kemudian SMP-nya, ayah saya memasukkan kita semuanya di sekolah negeri. Ya, di SMP negeri semuanya. Supaya kita berbaur tidak hanya dengan yang Chinese saja juga, tapi yang kawan-kawan yang beribumi juga iya. Nah, kembali lagi ayah saya tidak rasialis sama sekali. Bahkan saya pun tidak merasakan bahwa diri saya itu Chinese. Makanya saya sangat tersinggung kalau saya bilang Cina. Saya bahkan, ya itu, waktu SMP saya bilang Cina matamu. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tersinggung. Saya tidak merasa Chinese gitu loh. Nah, jadi dari tujuh bersaudara ini, kakak saya nomor satu kan, yang pertama masuk SMP di SMP negeri. Dan pada saat itu memang kita semuanya, meskipun di SD, katolik, tapi tidak diizinkan oleh ayah saya untuk memeluk agama lebih dahulu. Atau alias tidak diizinkan untuk dibaktis. Nah, jadi ayah saya mengatakan begini. Kamu belajar agama duluan, sampai kamu nanti mantep. Sebetulnya ayah saya mengejinkan 17 tahun. Umur 17 tahun itu baru menentukan agamanya apa. Dan ayah saya pada saat itu agamanya tidak jelas. Dalam artian ayah saya itu sebetulnya tidak mau disebut itu sebagai agama. Alias disebut namanya free thinker atau kalau disebut konggucu, konggucu itu bukan agama. Itu ayah saya menyebutnya seperti itu. Jadi ayah saya menyebutnya konggucu itu sebagai adat istiadat untuk mendoakan leluhur. Nah, baik saya lanjutkan. Pada saat SD ke SMP, kakak saya masuk di SMP, SMP negeri. Di tahun itu, jadi kakak saya itu usianya sekarang 57 tahun. Nah, Anda bisa menghitungkan di tahun itu, kalau SMP di tahun itu. Itu berarti kakak saya itu bisa dikatakan adalah Cina satu-satunya atau Tionghoa satu-satunya di SMP negeri tersebut. Bisa dikatakan seperti itu. Atau mungkin cuma dua orang saja, satu SMP. Saya aja waktu itu satu kelas hanya satu atau dua orang. Makanya, wah dibuat buli-buli Anda jelas. Nah, waktu itu kakak saya, Cina satu-satunya di situ. Tapi memang kakak saya membawanya cepat banget. Dan kemudian pada saat pelajaran agama, karena yang non-muslim kan minoritas ya. Kan dikasih kesempatan untuk keluar dari ruangan, biasanya begitu. Tapi boleh keluar, boleh tidak keluar. Kalau di luar, boleh di kantin, boleh di mana. Nanti ikut pelajaran agamanya terpisah. Nah, kakak saya tidak keluar. Dia ikutin pelajaran agama Islam. Kemudian dari situ dia tertarik. Dan kemudian dia masuk Islam di kelas dua SMP. Dan kakak saya menjadi ketua OSIS Cina satu-satunya. Bukan yang pertama saja ya. Mungkin yang satu-satunya sampai sekarang. Ketua OSISnya Cina di SMP 2 Semarang. Nah, jadi itulah sejarahnya kakak saya masuk Islam. Berlanjut ke kakak saya nomor dua. Kakak saya nomor dua itu kira-kira beda dua tahun dengan kakak saya nomor satu. Begitu kakak saya nomor satu masuk agama Islam, kakak saya nomor dua kan tentu saja masih SD ya, kelas enam. Pas begitu masuk SMP, ngikutin jejak kakak saya nomor satu. Karena kakak saya nomor satu memang memberikan contoh. Beliau sholat seperti apa ya. Jadi mulai tertariklah kakak saya nomor dua. Untuk ngikutin jejak kakak saya dan masuklah Islam. Kemudian yang ketiga juga masuk Islam pada saat masuk SMP. Nomor empat begitu juga masuk Islam pada saat masuk SMP. Kecuali kakak saya nomor lima. Kakak saya nomor lima masih katolik. Dan sekolahnya di SMP yang berbeda. Jadi sama-sama SMP negeri, waktu itu juga SMP favorit. Nah, kemudian kakak saya nomor lima, sekolah di SMP yang berbeda. Tetap memegang agama katolik. Tapi sekarang pindah ke protestan. Nah, baru kemudian saya nomor enam sama nomor tujuh kan. Nah, saya waktu itu, ini sekarang cerita tentang saya. Jadi waktu itu saya itu memang sudah suka merenung dan memikirkan tentang masalah kayak kematian. Itu dipicu juga oleh suatu film. Kalau gak salah saya nonton film itu sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Ada film yang menggambarkan tentang semacam kayak kiamat lah gitu ya. Meteor berjatuhan. Kemudian membuat bangker di bawah tanah, persembunyian seperti itu. Dan sejak saat film itu, saya mulai banyak memikirkan tentang masalah kematian. Saya lahir dari mana dan saya akan pergi kemana. Jadi, saya membayangkan begini. Ini contoh pertanyaan yang saya timbulkan begini. Saya dilarikan oleh orang tua saya. Ayah saya sama ibu saya. Ayah saya sama ibu saya dilarikan oleh siapa? Ayah dan ibunya lagi. Nenek saya. Nenek saya oleh nenek nyala lagi. Nenek lagi, nenek lagi. Sampai ujungnya di mana? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari siapa? Dan ini terus menjadi pertanyaan saya oleh Tuhan. Tuhannya siapa? Ini jadi pertanyaan saya. Terus kalau saya meninggal, ayah saya meninggal, saya meninggal, anak saya meninggal, cucuk saya meninggal, dan seterusnya sampai kapan? Ini jadi pertanyaan saya. Pertanyaan itu membuat keresahan-keresahan pada diri saya dan termasuk saya melihat tata cara peribadatan. Itu yang membuat saya juga bertanya-tanya. Kenapa kok agama ini seperti ini? Agama ini seperti itu? Agama ini seperti itu? Dan saya, dari dulu juga saya suka membaca pola. Dari pola-pola itulah saya melihat kakak saya juga sedang sholat kan? Karena memang, Alhamdulillah kakak saya itu kalau hampir semuanya bisa dikatakan sholat 5 waktu ya rajin. Waktu itu mungkin kalau yang bandel mungkin kakak saya nomor 3 aja mungkin ya. Tapi rata-rata juga sholat 5 waktu rajin lah. Kalau sekarang sudah semuanya jelas. Dari melihat tata cara kakak saya sholat, saya ada sesuatu yang saya ambil polanya. Kok di Islam kok ada aturan yang tertib ya? Dari tata cara sholatnya, puasanya. Itu yang membuat saya merenung dan akhirnya memutuskan ini yang mau saya pilih. Ini yang saya pilih sebagai agama saya. Jadi, gara-gara itulah, di hari itu juga, saya memang orangnya gak suka nunda ya teman-teman ya. Jadi setelah saya merenung dan saya putuskan, aku mau masuk Islam. Kemudian saya datangin kakak saya nomor 4. Karena yang paling dekat kan nomor 4 kan. Waktu itu kakak saya nomor 1 sudah keluar rumah ya. Yang nomor 1 kakak saya abri. Nah, jadi kakak saya nomor 4 yang paling dekat dengan saya, saya bilang begini, karena kita di rumah ini kan kalau manggil nama, manggil, gak ada manggil Koh, itu gak ada. Memang kakak, ayah saya itu gak ngajarin pakai bahasa Cina gitu juga gak diajarin. Jadi manggilnya, gak masuk gak? Jadi kita karena bingung, gagu, kita manggilnya nama semuanya. Jadi saya manggilnya nama. Sama kakak saya nomor 1 manggil nama. Nomor 4 pun juga saya panggil namanya Yud. Saya bilang begitu, Yudha namanya. Yud, aku mau masuk Islam. Ajarin aku sholat. Itu yang saya minta sama kakak saya. Jadi begitu saya mau masuk Islam, saya cuma minta gitu. Saya gak ngerti sahajat, gak ngerti apa. Terus kakak saya bilang gini, saya dikasih buku tuntunan sholat yang anda ngerti yang warnanya ungu itu. Standar ya. Nah itu dikasih. Ini kue baca. Jadi di Semarang maksudnya kue-kue kan? Kue baca ini. Sudah suruh baca itu. Setelah dibaca, dia bilang begini, sore nanti jam pas mahrib kue kotaku sholat. Nah gitu aja. Pertama, saya yang baca, saya bingung itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kanak budak. Semuanya nih. Ini apa? Bacanya, oke lah. Saya baca, saya apalin lah. Setelah itu pas kakak saya sholat, kok beda ya? Kan itu? Kok beda ya? Jadi yang bahasa Latinnya gitu sama. Terus kakak saya, kok beda nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai O. Kok beda ya? Sudahlah, saya ikutin aja. Sudah gitu, karena kita di rumah itu agak sikit gengsian begitu ya. Jadi, ya baca dari situ aja. Alhamdulillah, satu minggu jarak saya masuk Islam, itu tetangga saya, samping rumah persis, itu, dia juga belajar, lagi belajar sholat. Jadi memutuskan untuk sholat, saya gak tahu tepatnya agamanya dia, mungkin sudah Islam ya, tapi belum sholat begitu, terus habis itu mengundang guru ngaji lah ya, atau guru belajar sholat dari tukang jahe di depan rumahnya dia, yang memang bisa ngajar ngaji lah begitu. Nah, mulai minggu depan itulah saya memutuskan untuk milih, udahlah ngikut samping aja daripada ngikut kakak saya, tambah sesat nanti ya. Udah, saya ikut ke tempat samping rumah, mulai setiap mahrif, habis mahrif begitu, kita, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Nah, mulai itulah. Itu mulai saya belajar. Jadi, dari situlah saya belajar, apa, sholat, saya belajar puasa, dan Alhamdulillah, sejak saat itu memang, gak pernah ya kita meninggalkan sholat sama puasa. Nah, jadi berjarak satu minggu saya masuk Islam, saya pada saat belajar ke tetangga saya itu, adik saya, yang nomor tujuh, ngikut masuk Islam juga. Jadi, hanya berjarak satu minggu. Itu berarti saya kelas, seingat saya kelas 6 SD, awal-awal kelas 6, jadi usia mungkin sekitar 11-12 tahun. Nah, setelah itu baru SMP, saya belajar agama, Islam ya, tapi saya juga bingung karena, kembali lagi gini teman-teman, saya itu orang yang susah didoktrin, jadi begitu suruh menghapal, saya susah gitu, saya itu biasanya belajarnya dengan cara memahami. SMP saya, bisa dikatakan, tidak banyak belajar. Banyaknya bandel, salah pergaulan, karena dia kaget dari sekolah, kalau bilang sekolah katolik kan sangat disiplin ya, jadi sekolah yang sangat disiplin, terus masuk ke sekolah negeri, yang katanya sudah terbaik dari Jawa Tengah, tapi saya juga kaget, loh, lagi ini pergaulannya, Mbak Karwan, buandel semuanya, yang dibanyakan seperti itu. Ya, udahlah, 3 tahun itu ya, saya tidak banyak, bisa dikatakan, tidak banyak belajar agama. Nah, waktu SM, STM, justru malah, saya mutusan masuk STM, waktu itu, karena saya minta, sama saya, saya tidak mau hapalan lagi, ini banyak, saya sekolah di SMP, saya mengatakan, saya salah sekolah, saya mau masuk STM saja, supaya saya tidak banyak hapalan. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk masuk ke STM, dan diizinkan sama saya, saya masuk STM yang, ya, katanya sih terbaik juga ya, saya Indonesia, STM Bangunan di Semarang, atau SMK 7 Semarang, saya masuk ke situ. Hari pertama saya dapat pelajaran agama, guru saya, namanya Pak Farid, ini orang yang sangat berjasa pada saya, dia melihat saya sipit kan, terus langsung, dia ngasih surat, ngasih kertas, notes gitu ya, kertas seperti gini, ya, putih begitu, dituliskan alamatnya beliau, Indra Prastha nomor sekian. Dikasih, alamat itu, dan kemudian, apa, saya tanya, guru saya bilang begini, saya nanti malam, Mahrib datang ke rumah saya, ada apa Pak ya? Pemantapan. Pemantapan apa ya? Sudah saya datang lah, karena namanya guru disuruh, bersama guru saya datang ke sana, pemantapan. Terus saya duduk gitu kan, habis sholat Mahrib berjamaah gitu, sama beliau, terus, Pak kalau boleh tahu Pak, nanti ini ada acara apa Pak ya? Sorry maaf, bukan pemantapan, pendalaman, pendalaman. Terus, ini pendalaman apa Pak ya? Nanti, ngikutin takliman, takliman itu Pak ya? Pengajian. Pak saya bisa ngaji Pak, saya bilang gitu, saya bisa ngaji Pak, enggak ini cuma dengerin saja. Nah, saat itu, itulah momen saya, maksud saya magic momen saya, saya datang ke suatu tempat, pengusaha, kayu, yang menjadi tuan rumah di majlis taklim tersebut, jadi taklimannya konsepnya seperti kayak punya kita gini. Jadi, ngaji, habis itu makan-makan. Nah, disitulah saya melihat, saya memvisualisasikan, wow, seperti ini ya, seorang pengusaha itu mulianya seperti itu. Dia bisa menjamu banyak orang, ya, mengadakan pengajian. Saya dulu punya cita-cita langsung saya afirmasi seperti ini. Suatu saat saya harus jadi pengusaha seperti ini. Ya, dan harus punya majlis taklim seperti ini. Itu yang saya visualkan seperti itu, teman-teman. Nah, itulah, awal-awal saya mengenal namanya pengajian itu seperti apa. Nah, kemudian, dilanjutlah, saya masuk ke tempat pesantren kilat. Ya, dari pesantren kilat, terus, saya masuk ke tempat remaja masjid di Semarang. Nah, itulah yang membuat saya terikat dengan masjid, tapi masih dibilang masalah, apa ya, agama itu masih kulit saja lah begitu. Sampai waktu kuliah pun, nah, waktu kuliah saya memang pertama kali yang saya tuju, adalah masjid. Saya ingin masuk ke remaja masjid. Waktu itu saya, digunakan salah satu remaja masjid, yang katanya cukup ternama di sana, saya datangin, dan kembali lagi, saya mengikut datar, ikut remaja masjid, harus ikut likok kalau di sana. Wah, ini ketat banget nih, ikut likok atau halakoh lebih dahulu. Nah, kembali lagi ke kritisan saya ini, yang membuat saya, tidak mudah untuk memilih guru. Kemudian, disitulah saya, apa, belajar, di likok tersebut, hanya beberapa kali pertemuan, terus saya, bilang ke kakak saya, kebetulan kakak saya, lagi kuliah waktu itu di Surabaya, Yuda yang kakak saya tadi sebut, dia lebih mendalami agama lah ya, waktu itu kan, dibandingkan keluarga saya yang lain, terus kemudian saya tanya sama kakak saya, Yud, ada tempat ngaji yang benar enggak, dan berkualitas, saya tanya begitu, nah, karena saya kritis banget tuh, saya enggak bisa ya, saya belajar ngaji kepada seorang guru yang, maaf ya, enggak mumpuni gitu loh, pas begitu tanya begini, enggak ngerti, enggak ngerti, enggak deh, saya langsung bilang sama kakak saya begitu, ada enggak guru ngaji yang mumpuni? Ada, kamu suka ikut aku, nah gitu sudah, saya ikut lagi sama dia, jadi ikut, ke tempat majelis taklimnya, Abi Ikiak, di Kepunteran Tiga Jambon, nah itulah, mulai pertemuan saya dengan Abi Ikiak, kalau enggak salah itu, kalau enggak, tahun 92 akhir, tahun 93 awal, nah itulah saya mulai ngaji rutin, di majelisnya, Abi Ikiak Ulumidin, itulah ceritanya, sampai seterusnya, dan saat ini pun juga, pusat suri yang mengajar di majelis taklim, kita, beliau adalah alumni dari Abi Ikiak Ulumidin, dan juga Abu Giyah Syed Ahmad, bin Muhammad Al-Maliki di Mekah, apa yang mau ditanya lagi? teman-teman ada yang mau tanya mungkin? oke boleh, Salman ya, oke bismillahirrahmanirrahim, Mas D, Puntun pertanyaannya, mungkin receh, tapi ada, tiga pertanyaan yang sebenarnya, bercampur, yang pertama, kan Mas D sering bilang, Windows Shopping ya, apakah Mas D melakukan Windows Shopping, dalam memilih agama gitu, jadi, membandingkan satu agama, dengan agama lain, dan sebagainya, terus, kan di Islam ini, mungkin beragam Mas D di Indonesia sendiri, kalau dulu pas saya kuliah, dapetnya katanya, di Jawa Barat aja, jumlah aliran tuh di atas 200an, nah, Mas D kan, enak ya gak ada, beban biologis, karena, orang tua, biologis ada loh, jadi, kakak saya itu, gara-gara, ayah saya gak mengizinkan, memutuskan agama, dalam waktu singkat, jadi kakak saya gak boleh sunat, sebelum kelas 2 SMA tuh, jadi biologis banget tuh, dan saya baru boleh disunat, kelas 2 SMP, udah minta-minta, udah alat ya, itu udah minta-minta, nah, jadi, itu biologis banget, oke lanjut, gak ada beban biologis, bahwa harus mengikuti, ajaran orang tua, nah, melihat, perbedaan, dan beragamnya, Islam sendiri, Mas J seperti apa sih, dan bagaimana memutuskan, berhenti di, apa yang Mas J yakini sekarang gitu, sekarang itu masih Islamnya atau, ya maksudnya, ngaji, ya betul, itu Mas J, ke Abi, oke, ini, disini gitu, firm, kurang lebih seperti itu Mas J. Bicara masalah, ngicipin tadi ya, window shopping tadi dia, kalau ke gereja saya pernah jelas, ya kan, ya kan, namanya, 6 tahun, plus 1 tahun, TK kan ya, katolik kan, ya, pasti kan, kita kan ke gereja iya, ke kelenteng saya juga iya, kan, karena mama saya juga, dulu kan sering ke kelenteng, jadi mama saya itu sebetulnya katolik, kalau papa saya enggak, papa saya kong wucu, tapi mama saya, kalau katolik kan masih boleh ke kelenteng, ya, kelenteng kong wucu kan, papa saya, mama saya masih kelenteng, jadi saya itu masih paling sering ikut mama saya kan, belanja iya, terus ke kelenteng juga iya, jadi kalau habis ke kelenteng, kita ke depan makan, miti teh itu loh, kaki babi, nikmat banget gitu ya, jadi masih nyicipin kayak gitu, jadi kalau, ngeliat mereka, ibadah seperti apa ya, ngeliat gitu lah ya, pakai namanya hiu, pakai ocok-ocok-ocok-ocok gitu kan, terus keluar apa, nanti, apa, petunjuknya apa ya, ya, ngeliat gitu kan, ya itulah, karena saya melihat, nalar saya mungkin sejak-sejak awal, memang sangat kuat kan gitu loh, sejak SD menaruh saya kuat, makanya saya itu, sebetulnya, susah untuk dididik, ya, susah untuk dididik, buat saya, yang dididik, yang salah atau keliru, buat saya seperti itu, nah, kembali lagi, pada saat, saat itu yang terpikir buat saya, saya ngomongnya di dalam otak saya itu begini, lihat sholatnya Islam, ibadahnya Islam, Islam ini ada speknya, tahu gak, spek, aturannya, itu kok yang di otak saya cuman ibu, Islam ini ada speknya, ada aturannya yang, yang rapi, tertata, nah, ini yang saya membuat saya, ini yang benar, itu tuh aja sih, ya, tapi lepas dari masalah itu kan, ya semua agama mengatakan dirinya benar kan begitu, ya, cuman ya itu buat saya, itulah hidayah saya, melalui akal pikiran saya, ya, saya mengatakan seperti itu pada diri saya, nah, cuman berjalan waktu, saya belajar masalah perbandingan agama, dikarenakan waktu SMP banyak serbuan-serbuan dari saudara-saudara terutama, masalah, kenapa kamu masuk Islam dan seterusnya begitu kan, nah, karena saya diserbu, semakin saya diserbu, saya semakin belajar, nah, di itulah, saya belajar tentang sejarah, sejarah Injil, gereja, terus, Buddha bagaimana, ya, terutama sebetulnya, kan yang dua yang besar kan pilihan saya cuman dua, mau, apa, Nasrani, ataupun Islam, gitu aja kan, mungkin yang lain waktu saat itu sudah gak kepikiran lagi kan, ya, karena yang punya kitab suci yang jelas ada pada saat itu kan hanya dua, jadi pemikiran saya waktu itu cuman antara dua ini, ya, nah, yang punya kitab suci, nah, setelah itu saya belajarnya paling banyak cuman dua ini aja, yang saya pelajari, jadi memang saya sangat kritis pada saat, contoh nih ya, pas, pesantren kilat, itu pimpinan, ya kayak halakoh gitu kan, halakoh ini, saya ingat banget namanya Mas Wajiu, Mas Wahyu itu, Mas Ya Allah dia juga penjelasannya bagus banget, saya tanya begini, Mas, aku heran Mas, dulu kan aku di, pada saat Katolik itu, gak pernah denger yang namanya pahala, 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 kita semuanya melakukan karena keikhlasan, karena cinta kasih kita kepada Yesus, itu saya ngomong seperti itu sama dia, tapi kenapa ya, begitu aku masuk Islam kok, ini aku denger cuman semuanya pahala, 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 seolah tidak ada keikhlasan dalam agama ini, saya ngomong seperti itu, oh saya kenceng ngomongnya, dan terus akhirnya, si Mas Wahyu ini penjelasannya bagus banget, nah gini saya, seperti anak sekolah, ada yang namanya SD, SMP, SMA, kuliah, nah seperti itulah pelajaran agama, pada saat kamu sekolah, SD, masih SD, kamu kan berbuat sesuatu kebaikan, atau kamu belajar, kan harus dengan iming-iming, kalau kamu nanti rajin nak ya, kalau kamu naik kelas, papa beliin sepeda, kalau orang ingin satu, tambahin anu, kan begitu ya, SD dikasih iming-iming, SMP, mungkin sudah mulai diajarkan dengan kesadaran, ya, SMA, begitu juga, semakin menginjak dewasa, semakin harus, harus, semakin lebih sadar, bertindak, bukan dikarenakan iming-iming, kan kalau sudah jadi profesor, tidak ada dong iming-imingnya begini, profesor, kalau nanti profesor, apa, mendapatkan, apa, membuat penemuan baru, nanti saya kasih hadiah ini ya, profesor tidak melakukan karena itu kan, gitu loh, ya, jadi tergantung tingkatan keimanan seseorang, betul juga ya, jadi pada saat awalnya mungkin dikarenakan iming-iming, ya, setelah itu, baru menggunakan sebaiknya, ya, kata sebaiknya, nah, saya kira itu benar, ya, dikarenakan punishment rewarding, jadi pada saat awal kita, taunya surga sama pahala, punishment rewarding, tapi begitu, apa, sudah mulai, kedewasaannya mulai timbul, ya, ditimbulkan keikhlasannya, ya, nah ini penjelasan-penjelasan itu mulai, oke masuk akal, ya, gini-gini ini yang saya suka, ini penjelasan-penjelasan, nah, kenapa kalau saya nyantau dengan Abi Iyia itu, ya itu, salah satu waktu itu gini, pas saya dapat halakoh itu, itu kan istilahnya masih doktrinisasi, jadi kalau sholat imam waktu seperti gini, ini begitu, ini begitu, kan gitu ya, nah terus, ada perbedaan-perbedaan, kenapa kalau sholat ada yang begini, ada yang begini, saya nggak bisa memahami hal-hal seperti itu juga, terus juga, pendapat satu pendapat itu kayak sakrak begitu saja, tidak tahu ini dapatnya dari mana, gitu loh, nah pada saat saya minta sama kakak saya untuk carikan guru, apa yang membuat saya nyantau, waktu itu, pada saat pengajian, kajian pertamanya Abi Iyia, saya lupa kitabnya apa, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu, priyadu sholikhin, pas pembahasan salah satu hadis itu, itu Abi itu menjelaskan, hadisnya ini, yang dibahas, itu dibahas dengan, tata bahasa Arabnya, sangat detail banget, jadi bahas satu hadis itu bisa jadi satu pertemuan, yang makan waktu satu jam, itu dibahas, kosa kata per kosa katanya, misalkan, lam alif ini maknanya apa, itu dibahas satu persatu, kalau ini ketemu sama ini, berbeda dengan ini ketemu sama ini, maknanya apa, terus dibahas, asal muasal atau asal bulwurudnya, datangnya dari mana, peristiwa apalah, yang mengakibatkan hadis ini, ada, terus ayat yang berkenaan dengan hadis ini apa, dan yang menghapus hadis ini, atau yang membuat hadis ini memperbarui, kalau ada seperti itu, atau nasah mansuh kalau kita kenal, lah itu apa, itu dibahas semua saat detail, dan termasuk juga Abi Iyia itu membahas, pada saat itu kulturnya, kulturnya orang Arab saat itu, itu seperti apa, sehingga terjadi, keputusan dengan para ulama, A seperti ini, ulama B seperti ini, ulama C seperti ini, wow, itu sangat detail banget, dan membuat kedewasaan berpikir kita itu, dalam gitu loh, nah, saya pulang, saya langsung batin cuma begini, ini gurunya saya cari, ini gurunya saya cari, dan setiap saat itu, ya saya nyantol, Alhamdulillah, bukan berarti saya tidak membandingkan dengan guru yang lain, tidak, tapi buat apa saya membandingkan dengan guru yang lain, wong ilmu saya masih cetek, memang, saya sempat putus kontak dengan Abi Iyia, pada saat saya ke Batam, ya, sebetulnya lebih cenderung saya malu sih, saya malu karena di Batam saya banyak kemaksiatan, ya, sebetulnya saya, mulai tidak mengaji, tidak mikir lagi, mulai tinggalkan semuanya, nah, itulah mulai, apa ya, saat itu saya lose contact, gitu lah, tapi saya coba, coba lah ya waktu itu, pada saat pindah ke Jakarta, atau ke Bandung, saya juga minta, tanya kepada, apa, kakak saya lagi, yuk, ada rujukan gak yang dekat sini, ada si rujukan ini, waktu dikasih satu rujukan, ulama yang ternamalah di Indonesia, cuman kembali lagi, kalau bicara masalah cuma masalah hati doang, ya, oke, ini is oke lah, dengan ulama yang satu ini, tapi masalahnya, saya ingin belajar lebih daripada masalah hati, gitu loh, karena dulu kan, belajar sama Abi Iyia ini, speknya sangat tinggi banget, tidak saja bicara masalah hati, atau bicara masalah tasawufnya, atau taskiantun nufusnya, tapi juga bicara masalah fikihnya, karena kalau kita bicara masalah tasawuf doang aja, nanti tidak berimbang dengan fikih, ya, ini seringkali juga terjadi kesesatan, gitu loh, nanti meremehkan yang masalah ibadah, ya, nah, atau meremehkan masalah hukum-hukum, tapi bicara masalah hukum, enggak bicara masalah tasawuf, bawaannya panas, ya, tahu-tahu, haram, fitah, dan seterusnya, ya, makanya inilah keseimbangan yang buat saya, yang Abi Iyia itu miliki, ini yang saya tidak temukan, ya, dibanyak ulama, ya, tidak temukan dibanyak ulama, artinya, tetap ada ulama-ulama yang seperti itu, ya, nah, banyak kok, teman-teman, ya, kalau saya sebut, contoh kayak Bu Yahya, terus, apa, yang sekarang sangat lagi ternama, Gus Bahaan, nah, ini kan punya keseimbangan, antara, apa namanya, tasawuf dengan, apa, fikih, gitu ya, nah, ini yang saya cari yang seperti itu, dan, kenapa kok saya memilih Abi, ya, kenapa saya harus memilih yang lain, kalau sanatnya beliau yang sangat kuat, atau tinggi, sangat keilmuannya kan tinggi, jadi kalau kita berbicara masalah ngaji, itu kan sebisa mungkin, kita nyari sanat yang tertinggi, contohnya sanat itu, gampang-gampang gini loh, teman-teman, saya mau belajar NLP, sanat, penemunya siapa? penemunya adalah John Greener, Richard Benderer, saya bisa ketemu sama John Greener, Richard Benderer, enggak, kalau saya bisa, saya belajar sama beliau, kalau enggak bisa, sanat tertingginya di Indonesia siapa? tertinggi itu maksudnya, yang belajar sama dia langsung, dan masih memegang kemurnian ajarannya dia, siapa? oh, Pak Wiwaho, ya saya belajar sama Pak Wiwaho, saya enggak akan belajar sama muridnya Pak Wiwaho, kalau masih ada Pak Wiwaho, bahkan, anak saya pun juga, tidak usah belajar sama saya, saya selalu belajar sama Pak Wiwaho, karena Pak Wiwaho masih ada, kan begitu? jadi belajar dengan sanat yang tertinggi, ini penting sekali, nah, itu yang saya pegang seperti itu, jadi menurut saya, tidak ada alasan bagi saya untuk, belajar ke yang lain, ya kalau, karena di Bandung pun juga, kita di datangkan oleh guru yang bersanat, dan sanatnya tinggi, maksudnya tinggi apa? nyambung sampai ke, empat imam adab, dan nyambung ke tempat Rasulullah, kan begitu, begitu, bukan berarti yang lain tidak, nah, itu sih alasan saya, dan saya, yang jelas saya itu cocok, masalah hati, ya, itu juga iya, jadi, Abi ini kan bukan cuma sekedar, yang disebut namanya, ulama, dalam artian, ahli masalah fikihnya, bahkan, beliau sendiri, meskipun disebut oleh, kebanyakan orang, pada saat kita masih ngaji tahun 90-an, itu Abi sudah disebut sebagai, ahli hadisnya Indonesia, dulu bahkan sampai disebut, sembilan dari, sembilan dari, sepuluh, satu dari sembilan, ahli hadis yang ada di Indonesia, yang disebut, Abi Yahya, tapi Abi Yahya, mengklarifikasi, saya bukan ahli hadis, guru saya ahli hadis, itu, beliau itu luar biasa seperti ini, ya, nah, itulah keseimbangannya, Abi Yahya ini, apa ya, kita tidak hanya diajarkan, fikih, tapi, ruhaniah kita dibentuk dengan, dikir, jadi jangan remahkan, yang sebut namanya, dikir, dan juga, dulu waktu pas, ngaji dengan Abi Yahya, ada satu kitab, yang sekarang juga lagi dikaji, ulang oleh Abi Yahya, judulnya, Takarub Ilallah, nah, kitab ini, sebetulnya kitab, Tasawuf, ya, itu bagus sekali juga, jadi, di kitab Tasawuf, yang, salah satu yang saya dapatkan, pada saat ngaji, kitab Takarub Ilallah, itu yang saya, pernah, apa, tuliskan tentang masalah, tertipu oleh dirinya sendiri, istiror bin nafsi, jadi, tertipu oleh dirinya sendiri, dimana, pada saat kita, punya sesuatu, keilmuan, kita itu, merasa diri kita itu tinggi, dan disitulah kita tertipu, oleh diri kita sendiri, nah, itu salah satunya, ada yang tanya, terus, kalau istri saya sendiri, bagaimana, istri saya, masuk Islam itu, pada saat, akan menikah dengan saya, jadi, baru masuk Islam, memang, tapi, itu pun juga, atas diskusi yang sangat panjang sekali, dulunya, istri saya protestan, termasuk juga, apa ya, suatu proses yang sangat berat, tapi kembali lagi, semuanya itu kan, hidayah dari Allah, yang, kita yakin bahwa, ya, ada jajalannya, Allah itu kan, memberikan hidayah, kalau Anda ingin tahu, bagaimana istri saya, masuk Islam, nanti episode berikutnya aja ya, tapi, buat saya yang paling penting, sebenarnya gini, maknanya adalah, saya dulu pernah mengatakan kepada, kepada pendeta istri saya, saya tidak berniat untuk mengislamkan, orang yang non-muslim, karena buat saya, yang muslim pun, belum banyak yang muslim, saya sendiri pun, juga belum menjadi muslim yang benar, saya bilang begitu, saya ingin membangun rumah tangga saya, dengan satu fondasi agama yang sama, itu yang saya katakan kepada pendeta istri saya, pada saat, saya mengatakan kepada, saya, apa ya, istilahnya, minta pendetanya melepaskan istri saya, itu yang saya katakan, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, terima kasih, salam damai, buat kawan-kawan, yang non-muslim juga, Assalamualaikum. selamat menikmati.